hai hai assalamualaikum balik lagi di silo family Masya Allah hari ini aku mau berangkat kerja ini masih jam 5 pagi kenapa alesannya yuk ikutin terus video aku nah ceritanya itu di tempat aku kerja ada pemadaman listrik karena memang mau pasang travel baru atau apa gitu ya nah pemadamannya itu dari pagi sampai eh sorry dari jam 1 siang sampai jam 4 sore jadi kita dikasih dispensasi kerja atau dispensasi apa ya waktu gitu kan jadi bisa masuk dari jam 6 sampai nanti jam 12 atau sampai jam 12.30 jadi terhitung 5 jam kerja dan bisa dihitung masuk full gitu kan teman-teman nah Alhamdulillahnya walaupun ini kita berangkatnya masih super gelap banget ini jam 5 lewat 15 deh kalau nggak salah itu kita udah jalan padahal dari rumah ke kantor itu kurang lebih 20 menit deh kalau nggak salah kalau aku bawa motor karena kecepatannya cuman ya 60-an lah gitu nah ini udah keluar dari tempat area aku tinggal udah masuk ke jalan utama nah teman-teman bisa lihat kan ini rame banget ternyata yang rame itu pun pengendaranya dari PT Hansel Indo Java tempat aku kerja Masya Allah ternyata ya seru juga ya berangkat pagi tuh eh nggak bisa ngelihat pemandangan langit tuh keren banget gitu kebetulan yang videoin adik aku karena aku jadi sopirnya gitu Oh ya gimana kabar teman-teman makasih banget ya udah klik video ini semoga teman-teman sehat selalu dan dimurahkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya nah teman-teman bisa lihat disini kan Alhamdulillah udah nyampe kurang lebih perjalanan 20 menit lah kalau enggak rame gitu kan ini asli jam setengah 6 pagi ini udah rame banget bahkan sarapan pun udah habis nah biasanya aku suka beli nasi disitu tapi memang udah habis ya akhirnya sarapannya di di kantor aja di nanti cari apa yang ada aja deh Nah Alhamdulillah kita udah mau masuk ke tempat kerja ini masih pagi dan suasana benar-benar beda banget nggak kayak seperti biasanya kita udah mulai sibuk pokoknya udah sibuk takut terlambat karena kan kalau nanti lewat dari jam 6 kita harus masuk jam 4 sore sampai jam 7 malam gitu jadi supaya bisa terhitung satu hari kerja nah dihitung satu hari hari kerja itu minimal kita harus kerja 5 jam gitu teman-teman itu perhitungannya dari payroll gitu ya jadi baru boleh terhitung satu hari full gitu karena tidak diizinkan ganti hari ataupun ganti jam terkadang ada kok perusahaan lain yang ganti hari di hari Sabtu tapi kita nggak boleh jadi bener-bener harus dibayar satu hari full gitu nah alhamdulillahnya udah mau nyampe ofis nah kalau gedung yang paling ujung tadi kelihatan banget ya dari video aku juga itu adalah gedung baru teman-teman nanti insyaallah kalau sudah ready tempatnya pasti buka lowongan kerja banyak banget nah aku seneng banget setiap perusahaan itu bisa berkembang dan bisa menyerap tenaga kerja di area tempat aku tinggal karena menurut aku tuh sedih banget kalau sampai nggak ada apa ya nggak ada tempat kerja atau nggak ada pabrik karena kan pengangguran semakin banyak lulusan semakin banyak kasihan kalau nggak punya pendapatan gitu deh maksudnya nah Alhamdulillah ini udah nyampe aku udah finger dan udah siap-siap mau masuk ofis dan sepertinya aku kepagian belum ada teman-teman aku yang datang belum kelihatan ada orang adanya cuman Mbak Ulas Mbak Ulas Mbak Ulas yang berapa datang Mbak salamualaikum warah masih kosong nah ternyata bener yang aku feeling tadi kayaknya aku kepagian maklumlah ya aku juga takut terlambat teman-teman sampai malam itu berasa kayak mau piknik nggak bisa tidur takut terlambat karena masuknya jam 6 biasanya masuk jam 7 ini masuknya jam 6 nah karena memang waktu kerja hari ini cukup singkat jadi memang seperti biasa ini lagi maksimalin semua yang memang harus dikerjakan nah ini aku masuk gudang ATK atau alat tulis kerja nah nggak lama nggak lama eh Alhamdulillah kita pulang ya Allah subhanallah banget gitu kayaknya momen langka banget pulang bisa ngelihat matahari secara ini sampai bener-bener ngerasa nah bener nggak sih bener nggak sih nah biasanya pulang cepet itu momennya cuma waktu bulan puasa itu pun jam 5 sore belum pernah pulang kerja itu matahari masih di atas kepala dan ini bersyukur banget momen langka jadi harus dimanfaatkan dengan baik berasa kayak mau libur panjang jadi suka khawatir aja besok lupa lagi masuk kerja takutnya dikiranya libur panjang deh nah kebetulan karena memang ini pulangnya cepet jam setengah satu akhirnya ada ini inisiatif gitu kan yuk kita nongkrong di luar gitu atau makan-makan apa di luar nah karena kebetulan aku juga belum tahu daerah sini aku pasrahkan semuanya sama temen aku biasa sama Mbak Rindi ya ini dia orangnya yang paling sering banget muncul di video aku di vlog-vlog aku di sela-sela aku kerja pokoknya mukanya dia terus deh yang ada jangan pernah bosen ya buat Mbak Rindi thanks buat semuanya nah yang paling penting aku gak cuman berdua kok sama Mbak Rindi aku kan punya tim HRD ya yang alhamdulillah orangnya asik-asik banget baik-baik semuanya dan insya Allah bisa kayak gitu seterusnya ya temen-temen ya semoga siapa tahu temen-temen nonton video ini gitu kan ada Mbak Rindi kemudian ada Mbak Lisa ada Mbak Retno minus satu Mbak Yulia karena memang ada kesibukan sama mamahnya jadi gak bisa ngikut next time kita bareng ya nah sebenarnya ini kita udah selesai makan ini tempat kedua yang kita datengin kalau yang pertama tadi namanya GM kalau Mbak Rindi bilang Grand Mall gitu nah disitu kita cuman makan ke food courtnya keliling-keliling doang aku memang cari sesuatu carinya itu manisan sebenarnya nanti siapa tahu di transport ada pokoknya semuanya didatangi nah waktu di Grand Mall itu aku tuh masuk pengen tahu kan mall di daerah Solo atau daerah Boyulal itu kayak gimana gitu kan karena emang jujur belum pernah gitu masuk ke mall-mall yang ada di daerah Boyulali siapa tahu sama kayak yang di Tepukarawaci loh ini kudunya kerja loh eh ini juga bagian dari kerja 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 ngapain sampai sini wow 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 kenyataan benar nah ini kita udah nyampe pokoknya nyampe mana-mana dan alhamdulillahnya sepi sepi kok alhamdulillah ya ini alhamdulillahnya buat aku sih sebenarnya gitu kayaknya padahal kudunya rame ya teman-teman jadi kan kalau rame yang punya transma itu senang gitu nah tapi intinya alhamdulillah aku senang banget karena bisa sambil ngevlog juga cuci mata jadi yang nontonin video aku juga rasanya jernih gitu kan ikut jalan-jalan sama aku jalan-jalan online dan gak tau kenapa kalau ngeliat rapi gini tuh seneng aja rapi sepi terus kayaknya bebas gitu mau sambil ngevlog sambil liat-liat pokoknya cuci mata banget deh walaupun yang dibeli itu gak ada yang dikelilingin gitu tetep ada yang dibawa pulang gitu kan cuman oleh-olehnya manisan tapi kalau teman aku atau mbak retno malah banyak belanjanya nah termasuk mbak rindu juga akhirnya yang gak niat belanja akhirnya jadi belanja ya gitu deh ya biasanya kalau kita belanja gak ada listnya di luar dari list itu sering banget terjadi nah kebetulan kan kalau untuk bulan Juli ini emang aku belum belanja tapi aku gak belanja disini pasti nanti yang deket-deket apa namanya deket-deket rumah aja deh gitu nah ini dia yang aku bilang nah kalau dulu aku memang sering banget jajan yang manisan kayak gini nah sebelum nemu mal aku memang belum pernah udah setahun di Boyolali belum ketemu akhirnya Alhamdulillah ketemu kesampean banget aku cari manisan mangga putih dan itu rasanya mantep banget enak banget nah siapa nih yang ketemu tempat beginian tempat buah tempat sayur yang gak gemes dan gak pengen belanja nah komen-komen ya bun ya teman-teman semuanya pasti kalau udah ngeliat sayuran ijo-ijo banget cantik-cantik banget buah seger-seger auto kalap pengen semuanya dibawa pulang nah aku juga gitu loh yang tadinya gak pengen beli akhirnya jadi kayak pengen beli tapi tetep tujuannya cuma satu beli manisan nah kalau yang lain aku cari di tempat yang deket-deket rumah aja karena rempong bawahnya karena aku naik motor kemudian aku juga diboncengin gak bawa motor sendiri oh iya segitu aja ya video aku terima kasih banget yang udah nontonin sampe akhir terima kasih banget buat kalian yang sudah ngeklik video ini see you next video bye bye assalamualaikum selamat menikmati